Intro Terima kasih yang masih bersama kami bagian yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Aksi kejar-kejaran mobil patroli jalan raya PJR Polisi dengan sebuah mobil di kota Tegal Kagetkan warga Polresta Besemarang menetapkan 5 tersangka Yang terlibat pengiriman ratusan anjing menggunakan truk yang ditangkap di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang Seorang lelaki yang terekam kamera pengawas menyiksa kucing dilaporkan ke Polresta Solo Harga beras masih mahal Ratusan warga di kota Solo menyerbu pasar murah di Pendopo, Kelurahan Sumber Kurang dari 2 jam seluruh beras ludes terjual Masih mahalnya harga beras memaksa warga Kelurahan Sumber rela antre panjang di Pendopo, Kelurahan, Senin pagi Meski dalam pasar murah yang diselenggarakan tim pengendali inflasi daerah TPI di kota Solo ini juga dijual minyak goreng dan gula pasir Warga mengaku sebenarnya kebutuhan pangan yang mereka incar adalah beras Sebab sampai saat ini harga beras kualitas medium yang biasa mereka konsumsi Harganya masih berkisar di atas 14.000 rupiah per kilogram Jauh di atas harga wajar beras kualitas medium selama ini Yang dibutuhkan beras kalau gula sama minyak kan enggak jauh Kalau beras kan tiap butuh tiap hari Beras di pasar masih mahal ke gimana? Masih mahal Kalau mediumnya berapa bu? Medium itu sekitar 14.500 sampai 15 Ada batasan bu belinya? Ada batasan enggak? Ada Satu orang dua bungkus, satu bungkus 5 kilo Jadi satu orang bisa beli pas 5, 10 kilo Untuk membeli beras operasi pasar seharga 52.500 rupiah per 5 kilogram Atau 10.500 rupiah per kilogramnya Warga harus menyertakan KTP dan kupon yang telah dibagikan ke warga Untuk membeli beras minyak goreng atau gula Pada pasar murah di Kelurahan Sumber disiapkan 199 bungkus beras kemasan 5 kilogram 60 liter minyak goreng dan 50 kilogram gula pasir Yang habis hanya dalam waktu kurang dari 2 jam Meski pemerintah rutin melakukan pasar murah Warga sebenarnya berharap pemerintah melakukan upaya nyata Untuk menurunkan harga beras kembali ke batas normal Agar terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Menggerakkan kembali perekonomian dan warga Tak harus menunggu diselenggarakannya pasar murah Untuk bisa mendapatkan beras dengan harga normal Eri Prasetyo melaporkan dari Solo Polres Tabu Semarang menetapkan 5 tersangka yang terlibat pengiriman ratusan anjing menggunakan truk yang ditangkap di gerbang tol Kali Kangkung Semarang pada Sabtu lalu Anjing-anjing ini dibawa dari Subang, Jawa Barat dengan tujuan wilayah Solo Raya untuk dikonsumsi Setelah memeriksa awak truk pengangkut 226 ekor anjing di gerbang tol Kali Kangkung Semarang Penyidik Polres Tabu Semarang menetapkan 5 orang tersangka Satu tersangka warga Gemolong Seragen adalah pemesan ratusan anjing yang dikirim dari Subang, Jawa Barat ke Seragen Untuk dijagal dan dijual ke Solo untuk dikonsumsi Polisi juga menetapkan 4 orang kaki tangannya sebagai tersangka Sudah ditetapkan oleh penyidik 5 tersangka Tersangka utamanya adalah inisial DH Kemudian 4 lainnya, driver dan seterusnya itu ikut serta membantu DH yang memesan kan dari sana Warga Gemolong, Kabupaten Seragen Itu memang sengaja untuk dikonsumsi Keterangan sementaranya begitu Kalau ini baru transaksi pertama atau sebelumnya Sudah beberapa kali Ini jumlah yang sama ini Polisi juga sedang menelusuri keaslian surat jalan yang dikeluarkan Polres Subang Serta UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Subang Surat-surat ini juga dipertanyakan oleh kelompok pecinta anjing yang melaporkan kasus ini Saya mengindikasikan adanya keterlibatan oknum aparat tertentu Ini saya bisa buktikan dengan adanya surat keterangan jalan yang dikeluarkan oleh Polsek di Subang Kondisi ini tidak sehat tapi bagaimana bisa diberikan surat keterangan jalan Padahal untuk mengeluarkan surat keterangan jalan harus dibuktikan bahwa anjing-anjing itu dalam keadaan sehat Mereka tidak dalam keadaan sehat Tidak ada dibuktikan dengan adanya buku vaksin Jadi ini yang akan saya duga satu, Polsek yang ada di Garut, yang ada di Subang Kedua, UPTD atau pasar hewan yang mengeluarkan surat Dari total 226 ekor anjing yang diangkut oleh truk yang ditangkap ada 12 ekor yang mati Hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter hewan menunjukkan anjing mati akibat dehidrasi dan kurang makan Bahkan ditemukan ada 3 ekor anjing yang mengidap penyakit cacing jantung Yang bila dagingnya dikonsumsi bisa menular ke manusia dan bisa menyebabkan kematian Kami kerjasama dengan beberapa dinas dokter dari dinas peternakan dan juga dari beberapa klinik hewan yang ada di Semarang Kita lakukan general check up semua anak yang berhasil kami selamatkan Ini dari apa namanya, pengepung anjing dari seragen yang akan dibawa ke sini untuk dijaga dan dikonsumsi Terbukti, 3 anjing yang sudah diatopsi ternyata positif mengidap cacing jantung Cacing jantungnya adalah bahan yang bisa menular ke manusia Itu kalau dikonsumsi kematian Saat ini lebih dari 200 ekor anjing tersebut ditampung sementara oleh komunitas pecinta anjing Di sebuah tempat di Jalan Kompol Maksum, Semarang Selatan Dari 226 ekor anjing dalam truk, 12 ekor mati, 6 ekor dalam kondisi cedera berat, hingga harus dirawat di klinik kesehatan hewan Dua ekor anjing dalam kondisi hamil, seekor di antaranya melahirkan saat proses pengamanan di rumah penampungan Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang Masih soal penganiayaan hewan, penganiayaan kucing di Solo terekam kamera pemantau dan viral di media sosial Kejadian ini langsung direspon aktivis pecinta kucing dan melaporkannya ke polisi Penganiayaan kucing yang dilakukan seorang warga terekam kamera pengawas Dalam video berdurasi sekitar 1 menit itu, seorang pria membanting kucing ke dinding dan tanah berulang kali Seorang perempuan dan pria sempat berupaya menenangkan pelaku yang kemudian melemparkan kucing malang itu lalu masuk ke dalam rumah Mengetahui kejadian tersebut, para pecinta kucing di Solo berupaya menyelamatkan kucing yang luka parah Dan masih dalam perawatan di salah satu klinik dokter hewan di Kota Solo Sementara dua anak kucing mengalami trauma Video dan menunjuk CCTV ya, CCTV dan itu sangat terang beneran Karena masih hidup, langsung saya kejar karena untuk mengejar klinik Akhirnya berhasil, induknya, toninnya lupas, mulutnya penuh darah, penuh luka darah Dan berhasil kami ambil, ada dua kitten yang terlihat stres karena nafasnya memburu Akhirnya dibawa ke klinik duri, dua kittennya dapat suntikan penenam, induknya opnam sampai hari ini Mereka melaporkan pelaku penganiayaan kucing itu ke Polresta Solo Sebagai efek jerah, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak menyiksa binatang Para pecinta kucing ini juga sempat mementangkan sejumlah poster berisikan imbauan stop penyiksaan binatang di Mapolresta Solo Dari penyelidikan awal para pecinta kucing, pelaku tega melakukan penganiayaan terhadap kucing lantaran kesal Kucing tersebut mengambil lauk makanannya Harry Prasetyo melaporkan dari Solo Seorang siswi SMA Negeri di Kota Salatiga diduga menjadi korban perundungan Korban hingga kini masih trauma Kasus perundungan diduga terjadi di lingkungan sekolah di Kota Salatiga Kepada seorang siswi SMA Negeri 2 kelas 10 Korban berulang kali dirundung sejumlah teman sekolahnya Hingga tertekan dan sempat mengutarakan kepada orang tuanya akan bunuh diri jika tidak diizinkan pindah sekolah Orang tua korban pun berupaya menyelesaikan kasus perundungan anaknya yang kini mengalami trauma Pemalakan salah satunya kedua rem itu rem sepeda motor dilepas Dia mengalami ketakutan sampai pulang itu sepeda motor dituntun Terus dia juga dilepas dan lebih dan itu pakai di video Terasa baru fokus mencari anak sekolah biar sama ngajak dia janjian biar melupakan suasana Setelah pindahkan di Salatiga pun anak masih takut pindahnya di luar Salatiga Harapan kami kedepannya tidak ada hal ini terjadi lagi Dan harapan saya pembinaan itu tidak hanya untuk siswaan tetapi kepada guru pendidik di SMA 2 Salatiga Setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban Senin Lanwu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Salatiga Dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Jawa Tengah Telah menemui korban untuk mengumpulkan keterangan Kita harus menyelesaikan dengan prinsip The best interest of the child Yang terbaik untuk anak Baik pelaku maupun korban Jadi bagaimanapun kita sudah menyiapkan tenaga psikologi Untuk mendampingi adik yang jadi korban bully Karena tadi saya lihat begitu datang juga masih takut untuk bertemu dengan orang Masih nangis Sementara masih dengan sekolahan Sekolahan kemarin sudah menyatakan untuk tim investigasi untuk menangani kasus ini Dan sembari kita menunggu kebetulan saya tadi juga koordinasi dengan teman-teman di PPA Polres Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Salatiga Saat berusaha dikonfirmasi Enggak untuk memberikan keterangan Dan mengaku masih melakukan investigasi Julianto melaporkan dari Salatiga Terima kasih telah menonton!